Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi meledani sifat-sifat mulia Rasulullah s.w.t Tetapi mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Pada materi meledani sifat-sifat mulia Rasulullah s.w.t Ada beberapa pokok bahasan Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah s.w.t Dua, tugas para Rasulullah s.w.t Tiga, nama-nama 25 Rasulullah s.w.t Empat, kemuliaan Rasulullah s.w.t Lima, hikmah beriman kepada Rasulullah s.w.t Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah s.w.t Kita tahu bahwa rukun iman ada enam Dan iman kepada Rasulullah s.w.t Menempatkan pada rukun iman yang keempat Beriman kepada Rasul s.w.t Mengandung maksud Meyakini dengan sepenuh hati Bahwa Allah s.w.t Telah mengutus para Rasul s.w.t Untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya Kita tahu bahwa Antara Nabi dan Rasul s.w.t Ada perbedaannya Kalau Nabi s.w.t Mendapatkan wahyu s.w.t Untuk dirinya sendiri Tetapi kalau Rasul s.w.t Mendapatkan wahyu s.w.t Dan harus disampaikan kepada umatnya Kita wajib mengimani dengan sepenuh hati Kerasulan para Rasul s.w.t Sesuai dengan firman Allah Yang terdapat pada Quran surah al-Imran ayat 164 Mari kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat appara Yang terdapat dari Rasul s.w.t Al-Fatihah Karunia kepada orang-orang beriman Ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad Di tengah-tengah mereka Dari kalangan mereka sendiri Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Menyucikan jiwa mereka Dan mengajarkan kepada mereka Kitab Al-Quran dan hikmah Sunnah Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam Kesesatan yang nyata Quran Surah Ali Imran ayat 164 Selanjutnya Kita pelajari tugas para Rasul Allah SWT Ada empat Yang pertama yaitu Pembawa ajaran tawhid yang benar Tentang keesaan Allah Qul huwallahu ahad Katakanlah Allah Maha Esa Yang kedua Pembawa kabar gembira atau surga Barang siapa yang beramal solih-solihah Beramal baik Maka Padanya adalah Ganjaran berupa surga atau kebahagiaan Yang ketiga Pemberi peringatan neraka Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ma'asyat Jelek Maka Ganjarannya adalah Neraka atau kesengsaraan Yang keempat yaitu Membina kehidupan manusia Akhlakul karimah Sesuai dengan hadis Nabi Inna ma bu'ithu liutammima magarimal akhlak Sesungguhnya aku Muhammad Diutus untuk menyembunakan akhlak yang mulia Kemudian Sifat-sifat Rasulullah SWT Yang pertama Sifat wajib Sifat wajib ini Dibagi menjadi empat Pertama Sidik artinya benar Kedua Amanah dapat dipercaya Ketiga Tableh menyampaikan Keempat Fatonah Cerdas Yang kedua Sifat mustahil Sifat yang Pasti tidak ada pada Seorang Rasul Yang pertama adalah Kazib Dusta Yang kedua Khianat Tidak dapat dipercaya Yang ketiga Kitman Menyembunyikan Yang keempat Adalah Baladah Atau bodoh Sifat yang ketiga Yaitu Sifat caes Sifat yang bisa Atau tidak Menekat pada Rasulullah Yaitu Ada satu A'radul Bashariyah Seperti Manusia Biasa Makan Minum Tidur Capek Istirahat Dan Beristri Dan Beranak Itu adalah Sifat caes Seperti Manusia Biasa Selanjutnya Kita akan Mempelajari Berkenaan Dengan Nama-nama Rasulullah Yang 25 Siapa saja Mereka Yaitu 25 Nama-nama Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Untuk Memudahkan Mengingat Kita lagukan Nanti kita Ulangi Dua Kali Adam Idris Nuhud Solah Ibrahim Lut Ismail Isha' Ya'qub Yusuf Ayyub Shu'ib Musa Harun Zulkifli Daud Suleiman Ilyal Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Itu Nama-nama Rasul Yang Wajib Kita Iman Adam Idris Nuhud Solah Ibrahim Lut Ismail Isha' Ya'qub Yusuf Ayyub Shu'ib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Yahya Isa Muhammad Itu Nama-nama Rasul Yang Wajib Kita Imani Kalian Harus Hafal Karena Allah Memeritahkan Kepada Nabi Dan Rasul Di Dunia Ini Bukan Hanya 25 Tetapi Yang Wajib Kita Imani Adalah 25 Nabi Atau Rasul Yang Sudah Kita Lantunkan Bersama Selanjutnya Berkenaan Dengan Rasul Ulul Azmi Jumlahnya Ada Berapa Ada Lima Diambilkan Dari Mana Dari 25 Nama-nama Rasul Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Ada Lima Rasul Ulul Azmi Apa Itu Pengertian Rasul Ulul Azmi Rasul Ulul Azmi Artinya Orang-orang Yang Memiliki Ketukuhan Hati Dan Menghadapi Cobaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Nabi Dan Rasul Pasti Mengalami Cobaan Tetapi Lima Rasul Ulul Azmi Adalah Rasul Pilihan Yang Mempunyai Betul-betul Ketukuhan Hati Dalam Menghadapi Cobaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Saja Yang Pertama Yaitu Nabi Nuh Alaihissalam Mujizatnya Yaitu Dapat Membuat Perahu Yang Sangat Besar Yang Dapat Memuat Semua Umatnya Yang Beriman Kepada Allah Dan Semua Jenis Hewan Yang Hidup Pada Zaman Tersebut Berpasang Pasang Yang Kedua Yaitu Nabi Ibrahim A.S. Tidak Terbakar Oleh Api Ketika Dibakar Oleh Raja Namrud Karena Allah Merintahkan Kepada Api Allah Memerintahkan Api Yang Sebetulnya Panas Tetapi Karena Diperintahkan Oleh Allah Maka Api Menjadi Dingin Selan Selanjutnya Yang Ketiga Yaitu Nabi Musa A.S. Mu'jizatnya Tongkatnya Dapat Berubah Menjadi Ular Raksasa Tangannya Dapat Mengeluarkan Cahaya Ketika Dipinta Bukti Atas Kerasulannya Serta Dapat Membelah Lautan Merah Menjadi Jalan Ketika Dikejar Oleh Raja Fir'od Dan Bala Tentaranya Yang Keempat Yaitu Nabi Isa Dapat Mengobati Berbagai Macam Penyakit Yang Sulit Disembuhkan Membuat Burung Dari Tanah Dan Dapat Menghidupkan Orang Yang Sudah Meninggal Walaupun Sebentar Yang Kelima Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mu'jizatnya Yaitu Dapat Membelah Bulan Menjadi Dua Walaupun Hanya Tampaknya Dapat Mengelakaran Air Dari Celah-celah Jarinya Al-Quran Sebagai Kitab Yang Paling Lengkap Dan Sempurna Serta Selalu Dijaga Kemurniannya Sampai Akhir Zaman Inna 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 Nahnu Nazal Nath Zikra Wa Inna Lahul Hafidhun Kemudian Peristiwa Isra' Mi'rad Yaitu Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Masjidil Haram Ke Sidratul Muntaha Dan Akhirnya Mendapatkan Wajiban Yaitu Solat Lima Waktu Yang Kita Laksanakan Setiap Hari Kesimpulan Dari Materi Yang Kita Pelajari Ini Yang Pertama Iman Kepada Rasul Adalah Meyakini Dengan Sepenuh Hati Bahwa Allah Telah Mengutus Para Rasul Untuk Menyampaikan Wahyu Kepada Umatnya Yang Kedua Sifat Wajib Para Rasul Ada Empat Siddiq Amanah Tablet Fatonah Sifat Mustahil Para Rasul Ada Empat Juga Yaitu Khadib Khianat Kitman Dan Beladah Sifat Jais Para Rasul Ada Satu Yaitu A'radul Bashariah Memiliki Sifat Dan Kebutuhan Hidup Sebagaimana Manusia Pada Umumnya Yang Ketiga Para Rasul Yang Harus Kita Ketahui Sebagaimana Dinyatakan Dalam Al-Quran Jumlahnya Ada 25 Rasul Kisah Perjualangannya Dalam Berdakwah Dapat Menjadi Teladan Bagi Kehidupan Kita Saat Ini Yang keempat Rasul Al-Lazmi Ada Lima Yaitu Rasul Yang Memiliki Ketukuhan Hati Dalam Menghadapi Dan Cobaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Pun Nama-namanya Yaitu Satu Nuh Al-Lazmi Dua Ibrahim Al-Lazmi Tiga Musa Al-Lazmi Empat Isa Al-Lazmi Dan Lima Muhammad Hikmah Beriman Kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Kita Selalu Meningkatkan Iman Dan Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Selalu Mengerjakan Dan Mengamalkan Apa Yang Telah Dicontohkan Oleh Para Rasul Menjadikan Para Rasul Sebagai Teladan Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Keempat Yaitu Kita Selalu Berdakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Video Pembelajaran Yang Dapat Kita Pelajari Semoga Bermanfaat Dan Bersungguhlah Kalian Dalam Belajar Karena Dalam Kesungguhan Itu Sudah Nampaklah Keberhasilan Kalian Demikian Dari Saya Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdalah Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'afu Minkum Ihdinas Surat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mustaqim 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 Al-Mustaqim